Pertama kali terus langsung, saya pegang daging ini aja gemeter. Hai, teman-teman. Hari ini saya mau masak yang one-off buat aku. Sebenarnya, it's very scary, scary, scary. Exotic, scary, heboh. Nah, ceritanya dari ini. Pagi ini pas saya lagi latihan golf di Intekon, terus salah satu teman saya bilang, dia ketengkep satu ular yang besar. Tunggu, you akan lihat, insert di dalam kita punya YouTube di sini. Nah, ular yang ini is a python. Kira-kira 5 meter. Terus, before dia, saya udah tahu ularnya, itu pythonnya udah dimatiin sama tukangnya. Ya, jadinya dia tanya, Erham, kamu mau gak? Sebenarnya buat saya, in my life, gua pun don't even remember, saya pernah pegang ular yang sederhana gitu. Dan terus anak-anak di dalam itu udah bilang, hey, you are master chef. We challenge you, gue, masak python. Jadi, enak yang hari ini, which is I want to do that, and I want to show you. Ini, it's just a portion. Ya, sebenarnya itu, dia kalau kasih saya the entire itu, satu ular gitu, mungkin bisa 10 kilo. Karena itu sangat panjang sekali. You bisa lihat di dalam insert ya, video yang kita di dalam ini, you akan lihat, bagaimana tukangnya matiin, I mean, ularnya udah mati, and then bagaimana proses yang ini. Nah, the interesting part-nya, hari ini saya akan masak, soup python. Saya akan bikin ini into the Chinese herb yang saya beli dari pasar. Ini juga sebenarnya, soup yang ini sih buat tim obat ayam. Obat ayam. Saya teruskan, saya nggak pernah makan daging python, but the lot of temen yang udah makan, katanya rasanya kayak ayam. Yaudah, gua beli yang herbs yang kayak gini. Jadinya mungkin yang juga di dalam itu, you bisa lihat ya ingredient-nya. Hope that saya punya SM team, bisa bantuin satu-satu, bantuin describe. Be very honest with you. Saya nggak gitu ingat ya, most of the ingredient-nya di dalam ini, but supaya gampang, you can buy this, most of the toko obat, and you just masukin semua, and then it's something that very healthy, that I want to share with you. Pertama kali terus lang, saya pegang daging ini aja gemeter, but beberapa kali pegang, it's just a normal, it's just a piece of the dagingnya, and I'm touching, now I'm perfectly okay. that's the part of the story, and now let's get started. Saya akan masukin air, and then saya akan masukin, I think that I know that this is what you call that, and then we are going to put in all the ingredients, ya, you bisa beli sekali lagi, you can buy this thing, di toko obat, Chinese punya medical, atau, atau herb shops, atau toko obat, and then you will try that, satu ini, I think kalau saya salah ingat, this is about 30, 30, 40 ribu, now you're going to start to put in on, ini daging python-nya, and then you can look that, this is a very interesting, benar-benar kalau dipegang, saya belum pernah makan, it tastes like katanya, udah dicuci, udah dibersih, tastes like ayam, ya, we will find out about this very soon, okay, then we will slowly let it bring to the boil, and then we have a soup, python hari ini, okay, before that, then we will put in some lada, and then some garam, that's all, later on, saya akan coba icip-icip tastenya, okay, saya rasa kita punya soup, herbal soup, sudah mendidih, and let's go and taste it, okay, now we are done, we can start to do the plating, ini herbal soup niang ini, it's going to make your immune system super strong, so,